Pemirsa, proses pemindahan ekor pesawat dari kapal Crash Onyx ke gudang Pelabuhan Kumai tidak lepas dari sejumlah hambatan seperti besar dan beratnya ekor pesawat dan juga angin yang kencang saat proses pemindahan dilakukan. Dan pemirsa, berikut laporan reporter kami, Neysia Megawati dan juru kamera Tomi Pribadi. Ya pemirsa, setelah 4 jam mencoba untuk dibawa dari kapal Crash Onyx SK Kami, guys. Ini adalah ekor pesawat yang akhirnya berhasil dipindahkan dari kapal SK Kami, guys menuju yang akan dibawa ke gudang. Tapi ini berbagai hambatan banyak sekali, diantaranya bagaimana bobot dari ekor pesawat Air Asia KZ8501 ini di mana tadi beberapa petugas atau sejumlah petugas yang mencoba untuk memindahkan atau menaikkan ekor pesawat ini ke atas truk terhambat karena begitu atau bobot dari pesawat atau ekor pesawat ini cukup berat sehingga harus diturunkan dulu ke daratan ini sendiri. Dan nantinya ini proses masih berlanjut walaupun hujan teras, proses pengangkatan dari ekor pesawat masih tetap dilanjutkan. Petugas sedang mencoba untuk menaikkan kembali atau menaruh puing-puing dari pesawat Air atau ekor pesawat ini di mana dipikirakan bobot dari ekor pesawat ini seberat 10 ton. Tadi pada saat atau kapal kresonik sendiri tadi sudah tiba di Pelabuhan Kumai atau pesawat dari Pelabuhan Kumai pukul 4 sore dan begitu banyak dan harus perlu secara detail bagaimana proses pengangkatan baik penggukitan dari tali itu sendiri dan akhirnya berhasil saat ini sudah sampai dan dipindahkan tapi belum berhasil menuju ke truk atau selanjutnya nanti akan dipindahkan ke gudang di sekitar Pelabuhan Kumai. Dan setelah nanti berhasil ke Pelabuhan Kumai atau taruh di gudang di Pelabuhan Kumai nanti selanjutnya ekor pesawat nanti disimpan terlebih dahulu untuk selanjutnya menunggu dari peserpian-serpian atau puing-puing nanti akan segera atau masih dalam upaya penemuan nantinya akan dibawa ke Jakarta. Ada dua cara bisa melalui jalur udara atau jarur laut dan nanti akan disimpan di gudang di terminal atau di terminal haji di kawasan Jakarta Timur. Ekor pesawat ini sendiri merupakan atau bagian yang terpenting terutama adalah menjadi fokus pencarian salah satu fokus pencarian karena ekor pesawat menjadi titik kunci karena adanya black box tapi dari hasil dari temuan dari Banti Basarnas bahwa tidak ada black box di ekor pesawat dan meski demikian bahwa ekor pesawat merupakan bagian penting juga dalam proses pencarian dan nantinya adalah fokus pencarian nanti akan dilanjutkan dengan pencarian badan pesawat dan juga penumpang, ratusan penumpang yang hingga kini juga masih belum bisa ditemukan. Ekor pesawat ini sudah berhasil diangkut atau berhasil ditemukan oleh tim penyelam dan lokasinya kira-kira memang berada di lokasi terakhir dari Lost Contact dan setelah itu tim penyelam mencoba untuk melakukan penyelaman dan berhasil melakukan mengangkat ekor pesawat ini ke permukaan laut pada hari Sabtu kemarin pada pukul 11.50 dan berhasil diangkat ke kapal Crash Onyx kira-kira pukul 3 sore dan hari ini pada sore ini kapal Crash Onyx berhasil merapat ke Pelabuhan Kumai dan saat ini sedang berlangsung pengangkatan dari ekor pesawat dari kapal Crash Onyx menuju ke gudang yang berada di Pelabuhan Kumai. Dan ini adalah ekor pesawat dan proses investigasi selanjutnya akan dilakukan oleh pihak tim KNKT untuk mengetahui bagaimana penyebab dan kira-kira seperti apa kemungkinan besar yang terjadi pada saat sebelum pesawat Air Asia Kizat 8501 jatuh. Dari Pangkalan Bunisya Megawati, Tommy Perbadi, Berita 1, Kalimantan Tengah.